Halo teman-teman, kita bikin olahan dari bihun nih, mertabak bihun, sederhana rasanya enak banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video bingo channel, yuk langsung saja kita bikin mertabak bihunnya yuk Oke, sudah kita siapkan disini 2 keping bihun jagung Nah teman-teman, bihun sebelum kita rendam, kita potong-potong dulu ya Bihun kita potong-potong sebelum kita rendam, untuk memudahkan kita nanti mengolah bihunnya menjadi mertabak bihun ya Nah teman-teman, 1 keping bihun ini beratnya 75 gram, jadi 2 keping berat semuanya 150 gram Berikutnya, bihun kita rendam dengan air Untuk air rendamannya, saya gunakan air biasa yang sudah matang Usahakan sampai bihunnya benar-benar terendam air Kemudian kita diamkan hingga 2 jam atau hingga lunak Oke teman-teman, setelah bihun kita diamkan dalam rendamannya selama 2 jam dengan menggunakan air biasa, air dingin Ini kemudian kita saring ya teman-teman, kita angkat bihunnya Sudah benar-benar umpuk Nah, selain merendam bihun dengan air biasa Teman-teman juga boleh merendam bihunnya dengan menggunakan air panas Dan waktu perendamannya pun lebih singkat dibandingkan menggunakan air dingin Bihunnya kita angkat semua ya teman-teman Bihun kemudian kita potong-potong ya teman-teman Cukup menggunakan sendok atau saya disini dengan ujung saringan saja Mie-nya sudah terpotong Oke, kita siapkan bahan berikutnya Untuk bumbu martabak bihunnya, kita haluskan bawang putih 4 siung Bumbunya kita haluskan di teman-teman, biar lebih meresap pada martabak bihunnya Namun jika teman-teman sekiranya tidak mau repot-repot mengulek-ulek Teman-teman boleh juga membendernya ya, di blender dengan menggunakan sedikit air Oke, bumbu berikutnya Bawang daun 1 batang Nah, ini sudah kita cuci bersih ya teman-teman Bawang daunnya kemudian kita potong halus-halus Kemudian 1 batang daun seledri Kita potong juga halus-halus ya teman-teman Oke teman-teman, ini sudah cukup halus Oke teman-teman, sekarang kita tambahkan telur 2 putir ke dalam bihun yang sudah kita rendam Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kita tambahkan penambah rasa rohiko, setengah sendok teh Kemudian lada bubuk, setengah sendok teh Garam, 1 sendok teh atau sesuai selera Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Usahakan bumbunya tidak ada yang menggumpal ya teman-teman Biar bumbunya meresap semuanya pada bihunnya Nah, kita masukkan juga daun bawang dan daun seledri yang sudah kita potong halus-halus Dan kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Oke bahan berikutnya tepung maizena Tepung maizena kita masukkan secara bertahap ya teman-teman Supaya nanti kita tahu seberapa tingkat kekentalan adonan yang kita inginkan Kita masukkan 3 sendok makan tepung maizena dulu Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Oke kita tambah 1 sendok makan lagi ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah, tepung yang kita tambahkan ini Tujuannya hanya mengikat bihun-bihunnya ya teman-teman Supaya bihunnya ini nanti berbentuk tidak merentakan Oke, ini kita tambah 1 sendok makan lagi tepung maizena-nya Jadi total tepung maizena yang kita masukkan sebanyak 5 sendok makan Bahan berikutnya 1 buah tomat Tomat yang saya gunakan disini tidak terlalu matang banget loh teman-teman Supaya tidak benyek Nah, tomatnya kita belah Kita sisihkan bijinya Tomat yang sudah kita sisihkan bijinya Kemudian kita potong dadu-dadu kecil ya teman-teman Tomat kita masukkan saja ke dalam campuran bihun Dan kita aduk-aduk kembali sampai merata Berikutnya kita masukkan saja bawang putih yang sudah kita haluskan Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Usahakan bumbunya semuanya terlura ya Tidak ada yang menggumpal-gumpal Supaya bertabak bihunnya rasanya sama merata Oke teman-teman, setelah tercampur rata Teman-teman boleh mencicip sedikit adonannya ya Untuk menentukan tingkat garamnya Apakah sudah sesuai selera teman-teman Jika sudah, waktunya kita masak-masak Oke, sekarang kita masak-masak nih teman-teman Saya gunakan disini cetakan ya Memasak mertabak bihunnya Cetakan kita panasi Dan kita olesi dengan minyak tipis-tipis saja Sebelum kita menuang adonan Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman Sampai tercampur rata Cetakan sudah panas Kita tuang saja mie ke dalam cetakannya Kita tuang sampai penuh ya teman-teman Saat menuang mie ke dalam cetakan Gampang saja ya teman-teman Karena mie-nya sebelumnya Sudah kita potong-potong dahulu Baru kita rendang ya teman-teman Mie yang sudah kita masukkan ke dalam cetakan Kita rapikan ya teman-teman Mie yang seling menempel dengan cetakan yang satu Terhadap yang lainnya Kita pisahkan saja ya teman-teman Ini untuk memudahkan kita nanti Membalikkan mertabak bihunnya Nah bihunnya sudah kita masukkan ke dalam cetakan Kita diamkan dulu loh beberapa saat Supaya bihunnya terbentuk sesuai cetakannya Oke sekarang mertabak bihunnya kita cek dulu Jika kulitnya sudah kering Seperti ini sudah bisa kita balikkan semuanya loh Mertabak bihunnya kita balikkan Supaya matang merata Jadi kedua sisi mertabak bihunnya Kulitnya sama-sama kering Oke Setelah kita balikkan semuanya Kembali kita diamkan lagi ya teman-teman Untuk memasak mertabak bihunnya Kita gunakan api yang kecil Supaya tidak gosong Oke kita cek lagi nih bagian bawahnya Setelah kita diamkan beberapa saat Nah ini sudah kering juga Sudah bisa kita angkat Adonan yang kita bikin ini Saya masak 2 kali permasakan ya teman-teman Kita masak dengan cara yang sama oke Mertabak bihunnya sudah jadi Siap untuk kita hidangkan Dengan cocolan saus tomat Saus sambal atau mayonaise Pokoknya sesuai selera teman-teman aja Atau dengan lelapan cabai juga enak banget Oke teman-teman sekarang kita icip-icipi dulu nih Mertabak bihunnya Dicocolin dengan saus sambal Saus tomat Atau dengan mayonaise juga Pokoknya sesuai selera ya Ini empuk banget loh bihunnya Bentuk bihunnya juga terlihat jelas ya Jadi minyak benar-benar kenyal Tidak benyek Rasanya enak banget loh teman-teman Nah langsung dicoba di rumah ya Tidak benar-benar kenyal